Pernyataan mengejutkan dikeluarkan pelatih PSS Leman, Seto Nurdian Toro. Pelatih berusia 48 tahun itu berniat mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Hal itu diungkapkan Seto sesuai PSS Leman kalah dikandang sendiri dengan skor 0-1 dari Persebaya Surabaya, Sabtu 27 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat lalu. Itu merupakan kekalahan ketiga yang diderita PSS di BRI di G1 musim ini. Sebelumnya PSS kalah 1-2 dari PSM, Makassar dan 0-1 dari Persib Bandung. Satu-satunya kemenangan PSS Leman dikandang sendiri sejauh musim ini terjadi saat mereka menjamu Barito Putra. Saya sempat berbicara ke pemain sebelum pertandingan tidak usah pikirkan hasil. Tentang hasil saya yang tanggung jawab. Apa yang saya katakan kemarin mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan dari saya tunggu saja seminggu ke depan. Ujarto dalam sesi konferensi PER selepas laga. Tanpa nyebut dalam sepekan ini ia akan berbicara dengan keluarganya. Ia ingin meminta saran terbaik apakah akan tetap menjadi pelatih PSS Leman atau justru meletakkan jabatannya. Jelas saya akan sharing dengan keluarga. Apetisi atau tidak keputusannya nanti tapi yang pasti buat saya, dukungan itu berasal dari keluarga Ujar Seto. Seto pun merasa laga antara Dewa United melawan PSS Leman pada pekan depan bisa jadi laga terakhirnya melatih PSS. Bisa juga sebelum itu ia sudah tidak lagi menjadi pelatih PSS. Segala kemungkinan bisa terjadi termasuk kemungkinan untuk tetap bertahan di skuad elang Jawa. Kita tunggu apakah saya akan tetap di sini atau tidak. Kalau saya nanti lawan Dewa masih di PSS berarti kemungkinan saya di sini masih ada, kata Seto. Tetapi mungkin manajemen juga bisa melakukan evaluasi setelah kalah tiga kali di kandang ini. Jadi sebelum saya mengeluarkan statement, manajemen yang mengeluarkan statement terlebih dahulu sambung Seto. Performa PSS Leman di awal musim ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Elang Jawa mengumpulkan delapan poin dari tujuh pertandingan. Hebatnya, PSS punya rekor tak terkalahkan di kandang lawan. Reka menang sekali dan meraih dua kali hasil imbang dari tiga laga tandang yang sejauh ini dijalani. Apalagi PSS, Leman juga mengalami masalah cedera yang begitu pelik. Dalam beberapa laga terakhir, lebih dari tujuh pemain PSS harus menepi karena cedera. Beberapa adalah pemain yang punya peran penting di skuad utama PSS. Sebut saja seperti Dave Mustaine, Deddy Gusmawan, Ricky Dwi, Riff Shuliawan, dan beberapa pemain lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.